Raffi Ahmad kini resmi bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Subianto sebagai utusan khusus presiden. Setelah sebelumnya tidak muncul dalam jajaran Kabinet Merah Putih, kini Raffi dilantik sebagai bagian dari tim kepresidenan. Presenter sekaligus aktor Raffi Ahmad dipastikan masuk dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Raffi dan istrinya, Nagita Slavina terlihat hadir di Istana Kepresidenan pada selasa pagi dengan mengenakan busana resmi untuk pelantikan beberapa pejabat baru. Dalam pelantikan yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo, Raffi tampil dengan mengenakan cas berdasi biru. Sementara Nagita tapak anggun mendampingi suaminya dengan kebaya berwarna oranye berpenampilan formal layaknya ibu pejabat. Dalam acara tersebut, Raffi Ahmad diangkat sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Pengambilan supah jabatan dilakukan di hadapan Presiden Prabowo-Subianto. Dalam momen tersebut, Raffi memberikan hormat alam militer kepada Prabowo, disertai dengan senyum dan gerakan serupa dari sang istri Nagita Slavina. Dalam keterangannya usai pelantikan, Raffi mengaku siap menjalankan tugas apapun yang diperintahkan oleh Presiden demi bangsa dan negara. Raffi juga menyebut telah menerima arahan khusus dari Prabowo, namun diskusi lebih lanjut akan dilakukan setelah pelantikan. Selain Raffi, pelantikan ini juga diikuti oleh beberapa tokoh lainnya, termasuk Gus Miftah dan musisi Yofi Midianto yang juga mendapat peran penting di bawah pemerintahan Prabowo-Gibra. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.